Halo guys, jumpa lagi dengan aku Rizky dan ini dia guys HP Infinix 900 ribuan dengan spesifikasi yang lumayan edan. Refresh rate layarnya 120Hz dan pakai chipset terbaru yaitu Helio G81, punya dual speaker dan ada always on display di Infinix yang satu ini. Oke, dan ini dia guys Infinix Smart 9 penerus dari Infinix Smart 8. Sepertinya Infinix memang lagi sedekah lagi ya guys dari Infinix Smart 9 ini. HP ini dibanderol dengan harga Rp 949.000 aja untuk varian RAM 364GB dan Rp 1.149.000 untuk varian RAM 4128GB. Oh iya tentunya disini kita juga bisa menambahkan extended RAM atau RAM virtual guys. Oke, dan seperti ini guys box dari Infinix Smart 9 dan punya aku ini yang varian RAM 8128GB. Untuk RAMnya disini 4GB RAM asli dan 4GB RAM virtual. Oke, di bagian depan disini langsung ditulis ya guys 120Hz refresh rate layarnya dengan menggunakan punch hole display. Kemudian ada dual speaker 300% ultra volume dan disini Infinix juga menjamin ya guys 48 bulan smoothness. Artinya disini kita dijamin ya guys kalau Infinix Smart 9 kita tuh akan tetap lancar ya, nggak ngelag-ngelag selama 48 bulan lamanya. Di bagian sampingnya disini ada tulisan Smart 9, kemudian ada dual speaker, splash proof dan ada center 5 meter. Di bagian bawah ada garansi 12 bulan. Dan di bagian belakang disini ada beberapa selling point dari Infinix Smart 9. Oke, dan langsung aja guys kita buka boxnya. Yap, pertama kita mendapatkan HP Infinix Smart 9. Kemudian kita mendapatkan hard case, ya ini case-nya plastik seperti ini dan dia kaku. Berikutnya kita mendapatkan charger dengan kepala charger 10W dan USB Type-C. Oh ya, untuk kabel USB Type-C-nya dalamnya tuh berwarna orange. Dan kita mendapatkan subsidi kartu internet dari Smart Friend. Yap, kalau di Infinix Note 40 series kemarin kita mendapatkan bonus berupa wireless charging. Kemudian di HP seri murahnya yaitu Infinix Smart 9 kita juga masih mendapatkan bonus. Yaitu berupa kartu internet, ya disini kita mendapatkan Smart Friend 792GB yang bisa kita pakai selama 24 bulan. Dan sayangnya kartu ini cuma bisa dipakai di Jabo dan Banten. Ya, nggak bisa kita pakai di daerahku ya, di Jawa Timur, Banyuangi. Jadi sayang banget aku nggak bisa pakai kartu ini. Mungkin teman-teman mau dengan kartu ini tulis aja di kolom komentar, nanti aku kasih gratis ke kalian. Lanjut kita lihat di HP-nya guys. Dan ini dia Infinix Smart 9. Wah, warnanya cakep banget. Dan sebenernya aku mau ambil yang warna titanium. Karena aku lihat di review-review warna titanium-nya tuh cakep banget. Tapi sayangnya sudah sold out semuanya dan tinggal yang warna hitam aja. Jadi ya wis, aku ambil yang warna hitam. Dan ya, disini warna hitamnya tuh cakep banget guys. Dia seperti warna abu-abu ya guys, ada gradasi warnanya. Jadi kalau kita arahkan ke cahaya seperti ini, dia timbul gradasi yang cakep banget. Yup, untuk belakangnya disini dia menggunakan bahan plastik, tapi untuk finishingnya doff. Ini cakep banget ya guys, ada tulisan Infinix di bagian bawah. Oke, dan yang paling aku suka dari desain HP ini yaitu di bagian frame kameranya. Ini cakep banget sih, bentuknya pas banget menurutku. Ada setup dual camera di bagian atas dan disini ada 2 LED flash. Oh ya, disini yang satu itu LED flash biasa yang bisa kita pakai untuk foto ya guys. Dan yang di bagian bawah, ini adalah LED flash atau center yang bisa kita pakai hingga 5 meter. Ya, disini Infinix ngeklaim kalau center yang satunya ini bisa sampai 5 meter. Dan di bagian kanan disini ada tombol volume up, volume down. Dan ada satu tombol power yang menjadi satu dengan sensor sidik jari. Lagi-lagi guys, di harga 900 ribuan, kita bisa mendapatkan HP dengan sensor sidik jari yang ada di bagian samping seperti ini. Gokil banget sih, ini kelewat murah sih Infinix Smart 9 ini. Kemudian di bagian bawah disini ada speaker, kemudian ada type C, microphone, dan ada satu jack audio. Di bagian kiri ada SIM tray, dan untuk SIM-nya dia masih menggunakan triple slot. Jadi kita bisa pakai 2 kartu SIM dan 1 microSD. Cakep. Dan di bagian atas ada satu speaker. Untuk speaker-nya dia sudah stereo. Ada 2 di bagian bawah dan di bagian atas. Dan dual speaker di Infinix Smart 9 ini juga berfungsi dengan baik guys. Jadi nggak cuma lubang aja, tapi dia juga bisa berfungsi speakernya. Oke, dan kita coba dulu fingerprint di Infinix Smart 9 ini. Dan ya, untuk sensor fingerprint-nya bisa berfungsi dengan baik. Oke guys, selanjutnya kita lihat spesifikasi Infinix Smart 9. Nah, di dapur pacu Infinix Smart 9 ini menggunakan Mediatek Helio G81 dengan fabrikasi 12nm. Dan dibadukan dengan GPU Mali G52MC2. Kemudian untuk RAM-nya menggunakan 4128GB. Ya, bisa kita tambahkan dengan extended memory atau extended RAM sebesar 4GB. Jadi totalnya kita bisa mendapatkan 8GB RAM. Dan jenis penyimpanan yang dipakai di Infinix Smart 9 ini menggunakan e-MMC. Jadi akan terasa sedikit lemot ya guys. Kalau kita pakai untuk copy file yang ukurannya besar. Atau saat kita pakai untuk buka game ya. Untuk loading awalnya akan terasa cukup lemot. Oke, di sini aku juga sudah tes performa. Untuk skor Antutu dapat di 184.988. Kemudian aku tes dengan 3DMark mendapatkan skor 620. Dan aku ingin tes dengan menggunakan Geekbench 6. Tapi sayangnya di sini ada keterangan ya. Kalau HP-nya itu tidak support. Untuk kita installi Geekbench 6. Ya, sayang banget guys. Oke, berikutnya kita pakai untuk main Game Mobile Legends. Kita bisa main di grafik frame rate tinggi. Dan grafisnya kita bisa setel di Ultra. Oke, lanjut kita lihat di bagian layar. Nah, Infinix Smart 9 ini menggunakan model layar pansul dan memiliki refresh rate layar 120Hz. Ini smooth banget guys kalau kita pakai untuk scroll-scroll. Desain belakang HP ini cakep dan ditambah lagi spesifikasi layar yang cakep juga. Nah, untuk layar Infinix Smart 9 ini memiliki lebar 6,7 inch dengan panel IPS LCD. Untuk peak breakersnya ada di 500 nits. Untuk resolusinya 720 x 1600 pixel. Yah, layar HP ini sudah cukup ya guys untuk kita pakai untuk nonton atau kita pakai untuk sosial media. Oke, HP ini juga sudah menggunakan OS terbaru dari Infinix yaitu XOS 14 dengan Android 14. Dan tentunya untuk fitur-fitur XOS 14 juga sudah tersedia di Infinix Smart 9 ini. Nanti akan kita bahas selengkapnya fitur-fitur Infinix Smart 9 ya guys di video yang lain. Karena durasinya akan cukup panjang. Nah, ada satu hal lagi guys yang menarik dari Infinix Smart 9 ini. Yaitu HP ini sudah ada fitur AOD atau Always On Display yang bisa kita atur dari settingan HP Infinix Smart 9 ini. Yap, sebenarnya layar HP ini menggunakan panel IPS jadi AODnya itu nggak bener-bener AOD ya guys. Jadi bukan cuma widget jamnya aja guys yang Always On atau selalu nyala. Tapi sebenarnya semua layar dari HP ini tuh nyala ya guys. Cuman untuk latar belakangnya dibikin warna hitam aja. Oke, untuk kamera HP ini memiliki lensa utama dengan resolusi 13MP. Dan untuk hasil fotonya juga lumayan oke. Ya, seperti ini guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian untuk fitur-fitur lainnya juga sudah ada di kamera Infinix Smart 9 ini. Seperti ada video singkat, kemudian AI kamera, mode cantik, mode potret, dan mode panorama. Nah, kita juga bisa swipe ke bagian atas dan disini ada beberapa fitur yang bisa kita nikmati guys. Ini fitur-fitur tadi, disini ada juga pemotretan AR, ada gerak lambat, celang waktu, panorama, potret, mode cantik, AI kamera, video, dan ada mode singkat. Kemudian untuk kamera depannya memiliki resolusi 8MP. Dan untuk fitur-fitur lainnya juga sudah tersedia di kamera depan Infinix Smart 9 ini guys. Oke, untuk baterai, Infinix Smart 9 ini memiliki kapasitas 5000 mAh, cukup jumbo. Dan kita bisa pakai baterainya hingga seharian penuh ya guys. Untuk sosmedan dan game-game ringan. Kalau kita pakai untuk game berat tentunya akan lebih boros lagi. Oke guys, dan itu tadi review Infinix Smart 9. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Like video ini kalau kamu suka, dislike aja kalau kamu suka. Dan aku Rizky, sampai jumpa di video berikutnya.